Selamat siang Kenapa sayang? Saya tuh, tempat ini tuh ada job gak sih? Saya kan baru di intern minit majikan saya Bulan depan saya keluar Oke, apakah majikanmu mau memberikan kamu Surat bagus gak sayang? Surat bagus? Maksudnya, ya kemudian orang saya tuh Gak ada salah apa-apa kok disini Cuma mereka kan gak butuh lagi Oke, berarti bisa minta Surat bagus, bener tidak? Oh iya, nanti saya coba minta Maksudnya, surat seperti apa? Surat bagusnya? Surat bagus mengatakan bahwa majikanmu tidak butuh kamu Dan berharap kamu bisa cari majikan Dan tunggu visaan di Hongkong Kayaknya bisa itu Karena dia nanya, kamu mau cari kerja lagi Atau enggak? Dia mau nyariin? Saya cari sendiri? Saya coba cari sendiri dulu Saya bilang kayak gitu Ya bisa lho, bagus lho Itu makanya itu Kalau umpamanya, mis ini gimana ya, mis? Aku di Jingwan Itu alamatnya sudah tak kirim sama kamu Kliken itu Yang alamatnya itu Yang kliken Nanfung lantai 926 itu Nanfung Pasaranya udah lama gak pernah kesipusnya Itu udah di Maonsan saya sekarang Gak apa-apa kan dikit Maonsan kesini, sayang Kita tunggu ya Oke Hari Minggu ya nanti Pastinya saya harus minta surat ini ya Surat apa namanya kalau sini bahasanya Saya kan bahasanya Mandarin lho, mis Gak apa-apa Kalau kamu gak paham, gak bisa Ntar kita bantu buatin surat juga Enggak apa-apa Oh, begitu Oke loh kalau kayak gitu Oke Oke, 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 mis Terima kasih, sayang Bawaan paspornya sama kontraker saya ya Jadi aku tahu gimana caranya buatin surat Ngerti? Oke, oke Oke Paspor ada, KTP ada, semua ada kok Oke, terima kasih ya, sayang ya Tapi ini visa saya udah mau habis lho Bulan Desember ini Orang Desember saya Saya kan baru setahun disini Ya harus eksen dong Ya harus eksen dong Eksen maksudnya kemana? Ke imigrasi sayang Oh Kamu harus eksen dong Kalau tahun ini mati Kan kamu dikeluarin bulan depan Iya Kan saya masuk sini dulu Desember juga lah Ini nanti keluarnya juga Desember Desember dua tahun yang lalu Atau satu tahun yang lalu? Setahun yang lalu Orang saya kan disini baru Saya tuh Nah kenapa kok Visamu habis Desember? Kan harusnya Desember 2024 Kan cuma satu tahun kan? Kan cuma satu tahun kan? Kamu dari Indonesia ke sini tuh Visanya dua tahun sayang Kecuali kamu dari Lombok Saya bukan dari Indonesia Saya kan dulunya Tadinya kan saya di liking Terus Nenek yang saya rawat meninggal Terus majikan saya nyariin saya lagi kan Nyariin saya itu saya dapet disini Oh asih asih sorry Berarti samain harus eksten Terus Ya Cara buatnya juga Saya kan gak tau Kalau sendiri buat Maksudnya kan saya biasanya itu Ini apa Dibantu sama agent gitu Kalau Buatin kayak gitu Oke Karena sekarang Kamu masih bekerja Sampai bulan depan Kamu wajib eksten Karena Kalau kamu tidak eksten Suatu saat Imigrasi juga akan tetap Menanyain majikanmu yang lama Kan keluarnya kamu bulan depan sayang Kamu harus ngasih tau majikanmu juga Maksudnya memperpanjang itu Bawa apa aja kesana bikinnya Gimana caranya gitu Oke Bawa surat dari Majikan yang mengatakan bahwa kamu masih bekerja sama majikan Majikan harus tanda tangan Terus ada undertaking Terus ada surat-surat yang lainnya Yang harus kamu tanda tangan Terus kamu ke imigrasi Kalau kamu tidak mau ke imigrasi juga gak apa-apa Harus Kirim ke imigrasi Tapi kalau kamu gak bisa Ntar datang deh Kantorku tak ajarin Gimana kalau nanti Saya pas ini Liput besok Minggu Saya kesipu aja apa ya Saya sambil bawa Sambil bawa pisah saya Siap Siap Saya tunggu Saya tunggu Oke Ada yang lain lagi Oke Kayaknya udah dulu tuh sementara Kalau teleponnya gak Saya angkat langsung aja Datang ke kantor ya Alamatnya sudah tak kasih itu Oh iya iya Besok saya kesana Hari Minggunya Pagi-pagi langsung Online kesana Siap On the way Pak tunggu Terima kasih Oke 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 kadang-kadang saya bingung Sorry Ngomongnya sekadu ngegas Dibakai keliru Jadi yang salah saya Saya kira mbaknya itu dari Indonesia Kalau dari Indonesia kan Visahnya langsung secara otomatis Tetap 2 tahun Kecuali paspormu habis Tapi kalau kamu dari lokal ya Memang harus extend visa ya Satu tahun sekali Kalau gak extend visa Jutking Tapi untuk sementara ini kan Masih belum juking Jadi masih pakai tradisi lama Yaitu extend visa Saatnya apa saja sih Extend visa itu harus ada Kau Papa E Yang harus kalian tanda tangani Undertaking Itu yang pertama Terus yang kedua Undertaking Yang terus nanggap Itu apa Surat Yang mengatakan bahwa Kamu tidak bisa juking Pada hari itu Tanggal itu Dikarenakan masih ada covid Dan kamu masih Tinggal di rumah ini Dengan alamat ini Dengan majikan ini Sekian Terima kasih Dan Tanda tangan kalian berdua Secara online Itu lebih mudah Karena kamu langsung bayar Sama majikan Oh sorry Kamu langsung bayar Sama imigrasi Jadi langsung bayar Sama imigrasi Yang bayar siapa Majikan Bukan kamu Kamu tidak membayar Apapun Jadi tetap majikan Yang harus bayar Ini pertama Yang kedua Lewat agent Lebih enak Tapi kan bayarnya gede Agent Orang juga duit Itu kan perusahaan Karena kertas-kertasnya Waktu-waktunya Kan harus bayar Itu perusahaan yang baik Benar apa orang? Jadi buat teman-teman Yang di luar sana Kenapa proses agent Lebih mahal? Ya iya Kan pakai tenaga Diitung ini Itu Ini itu Kan pasti diitung Sama perusahaan Kecuali Saya Promosi Kecuali saya kan Saya mengajarkan pada kalian Untuk lebih pinter Bukannya pingin ngirit Tapi sederhana Kita harus tahu Bagaimana sih prosedurnya Biar kita tidak mudah Dibohongin orang Kalau ada orang bilang Gini itu Gini itu Kamu kan bisa bilang Ah aku pernah Biarkan saja orang Berkata apapun Aku pernah menjalannya Sendiri Jadi jangan pernah Ketakutan Kekhawatiran Tentang sesuatu Yang kalian tidak tahu Dan jangan percaya Omongan orang Yang menjatuhkan mentalmu Jangan percaya Sama omongan orang Yang tidak jelas Jadinya kamu menjadi Ketakutan dan ketakutan Kalau ada informasi Yang membuat kalian drop Ayo cari Informasinya di tempat lain Jangan percaya Sama satu orang saja Jangan percaya Sama satu agent saja Jangan juga Tidak percaya Sama saya Oh karena tidak semua Yang saya sampaikan Itu benar Saya cuma menyampaikan Berdasarkan fakta Loh kalau ada fakta lain Berarti Miss Yuni salah Loh ya enggak Kan saya berdasarkan Pengalaman orang Dan ingat Pengalaman orang itu Tidak sama ya mbak ya Tergantung term and condition Ya malah Ngomongi keblepotan Miss Yuni Iya tergantung term and condition Jadi Kita tidak tahu Apa yang terjadi Pada hidup kita Tapi kita tahu Apa yang kita inginkan Yaudah jalanin aja Apapun yang kita inginkan Orang lain Mau ngomong apa ya Terserah mereka Ingat Anjing menggonggong Karena dia tidak Kenal sama anda Jadi anjing itu Menggonggong Ngelong-ngelong awamu Bully-bully awamu Karena dia tidak kenal kamu Tapi kalau anjing Tahu pemiliknya Yang ngasih makan Anjing itu bagus sekali Anjing itu sopan sekali Karena itu Saya lebih suka Memelihara anjing Miss Yuni Iya Saya itu punya anjing Punya kucing Lebih Lebih manut Dan Yang saya tahu Ngingoni anjing Ngkai kire Ngingoni anjing Ngingoni kire Itu kita ngasih makan Dia pun tidak akan Menggigit balik kita Benar gak Tapi kita membantu temen Memberikan Bantuan pada temen Suatu saat Dia itu gigit kita Mbak Lek kita kepreset omongan Dan dia tidak setuju Tidak suka Gigit balik Nah ini kadang-kadang Yang ada orang sembayan Wah Kok juha terang Melebih kire-kire Sing dingweran Nyakot Bose Ini Koncor dewe malah Dicokot Nah ya itu Saya bilang Anjing tidak akan pernah Menjigit Atau menggonggong pada Orang yang dia kenal Tapi temen Wah lah Lek nyakot Gak karu-karu Digerauk Diedel Delok-loknya Diinjek-injek Jik bojone Dijukok Gendaannya Dijukok Nguno Jik dijatuh Nah itu Itu manusia Itu temen Kenapa? Karena tamak Mijuniki Mesti ngomong Tamak-tamak Gini loh mbak Sudah tahu itu suamimu Dan temenmu Ngambil Apa ya Gak tamak Sudah tahu Punyanya orang Masih diambil Sudah tahu Kamu ditumpangi Hidup Di rumah temenmu Temenmu yang ngasih Kamu makan Ngirimin uang Kamu ke Indonesia Lah kok kamu Tegon Mangan bujuni Mijuniki Nyalahkan cewek itu Ya enggak mbak Karena sekali lagi Tidak akan bunyi Kalau ini satu Tidak 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 memberikan Respon Ya kalau memang Cowoknya nakal Ya biarkan saja Kita sebagai cewek Ya sudah mengindah Mijuniki kok ngamuk-ngamuk Ya enggak ngamuk Mbak Resson Dapat curhatan Dimana Mbaknya itu Ngongkon-konconi mulai Di rumah Tapi bojuni Di pangan Konconi dewi Jadi Anjing aja tahu Gimana caranya Berterima kasih Pada orang yang Memberi dia makan Tapi kamu sebagai temen Tidak tahu Gimana caranya Berterima kasih Pada temenmu Yang telah menolongnya Dan bahkan Kamu menggigitnya Yowes itu aja Ketahuan nih Soalnya masih ada Telepon masuk lagi Itu aja dari saya Kurang lebihnya Seminta maaf Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan Mengalir atas kita semua Semoga semua Makhluk bahagia Dan bye-bye Bye Sampai jumpa